assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi guys selamat kembali lagi kita ketemu lagi dengan abang kita ini abang satu udah motong rambut lagi kita kembali lagi seperti biasa untuk mereview hari ini kita mereview samyu ya? samyu samyu bukan samyu for 41 hari ini kita sedang samyu dari jago rasa ini di kalangan kita ya? ini jago kretek nih jago kretek ya? ini kalau kita ngomong yang sebelah karena kopi rat kita jadi disebutnya samyu ya? samyu kayak samson ini gapapa ini ini di sawung tingunya the best ya penjualannya the best banget best seller ini best seller kretek ya? kretek jenisnya kretek jago kretek super premium bungkusnya kayak gini jadi premium punya guys guys kalau lu bro bro ensis ya? bro ensis masih inget kan? coba kenalin lagi dong biar inget mantan atun mantan atun suaminya ya? gak pakai panjang lebar kita coba langsung kita review aja samyu biasa kita akan membahas dari segi jenis bako nya jenis bako terus inhale nya exhale nya trotit nya terus dan warnanya pokoknya komplit dari awal pertama kali ngisep sampai akhir kita bahas disini kita akan bahas kita mendel pokoknya kalau nonton channel kita ini langsung ngerti ya? hehehe langsung paham rasanya gak sampai kesalah tapi iya kita kan main hati ya sama penonton kemarin aja gua review nih di jalanan langsung wih mantap manjus tapi gak ketabrak loh ya bang enggak pokoknya kita bukanya dengan yang kita bicarakan berdua maris terus kita upload di luar jawabannya sama mantap reviewnya manjus ya buh gitu dia ini bentuknya nih bentuknya bentuk kretek ya bentuknya kita akan cium dari aromanya samyu mantap hehehe hehehe gak sabar review nya di mana nah ini bawah nya sih mirip mirip sama si samson hehehe 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 ketek cuman ini teksturnya lebih basah ya cuman lebih basah kayak sedikit lebih sedikit lebih basah cuman kalo buat bawah nya sih dia ada aroma ciri khas ya samyu nya samyu cengke nya mantap ya wuih tribal demand apa balance ya nah enak nih enak ya cuman dia kayak terser lebih basah biasa di kretek kira-kira perlu ditambah cengke lagi gak bang biar nendang gitu bang kayaknya sih gak perlu nih udah-udah mantep ya kalo lu kurang tendang lu kok 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 tendang hehehe sambil gua sepak hehehe aduh kalo kurang nendang nih kan kadang-kadang kadang kurang nendang kurang nendang iya 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 cengke nya juga cengke nya juga cengke nya juga aromanya udah keliatan irisannya dia kayak berang-berang kalau lagu daman dulu band nya namanya Sam 41 mantap iya iya ini cengke nya udah berasa bro iya ini kan dari aroma gurinya juga gurinya udah merasa ini essence nya juga pas banget cuman dia agak basah betul kalau yang si samson kalau ini agak basah cuman kalau rasanya sama si samson atau Sam 41 atau Sam yuk enggak 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 bisa kalah ya iya coba aja oke enggak panjang lebar kita kita akan review rasanya hampir sama apa enggak ya seenggaknya 70 80% karena kalau mendekati banget enggak mungkin kalau mendekati banget nanti jiplak copyright kita biasa kita akan review dengan hari ini kita tiga cara ya tiga cara lagi tiga cara lagi pertama dengan alat standar kedua-dua puluh mm dan tiga alat tangan dan ukuran 70 mm dan kertasnya memakai gizi dan satu lagi kita memakai kertas lokal siang Satria kita lainnya kita memakai enjoyko tidak beracun tidak berbau kalau kalau doi pakai kertas impor mulu ceweknya impor mulu Blastaran Africa hahaha hahaha gua juga kan iya iya ini mandateh packara Afrika ini ool elemen agak dia suka yang infor-infor Oke ini kertas kita gun Herzeg dengan cara tangan ini kan ini kan bentuknya bentuknya kretek agak ribet juga lebih bagus lebih baik lebih sempurna harus pakai alat karena dia lebih maksimal jadinya berpadat kalau misalkan pakai yang tinggwe itu biasanya kalau belum biasa dia harus pro ya harus kalau di ml pro ya dikiranya bersih mulu sih itu ng-game habis ini mabar hahaha Aduh masih ngerti masih siap tekan gulung 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 waduh gue nih agak-agak susah juga nih guys nih 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 dah sebelum mulai kalian harus subscribe dan like komen dan kalau kalian suka dengan video ini kalian harus share ke teman-teman kalian semua oke lanjut agak-agak mas agak susah ini masalahnya kan ya biarin lah eh kita ini review kan nggak perlu bagus-bagus banget ya enggak kalau misalnya bagus banget tersangkain ini yang lagi langsung deh langsung jadi oke udah jadi langsung kita bakar langsung kita bakar kalau nggak bisa juga gue pakai alat waduh mantep banget nih aneh isapan pertama terlalu menggoda kita akan bahas dari ini dulu nih ya kita bahas ini dulu kita balis tak isap gua ngerasain eh ciri khasnya sisam yuk tau gak ada gurih 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 gurihnya dia ngerasa banget terus aroma cengkehnya juga ada gue lebih kecengkehnya lebih kuat ya iya lebih gurih isapannya pertama ya 11-12 nih sama samyu nih 11-12 ya 12-12 13-14 kayaknya sama samyu isap pertamanya itu apa ada rasa khususnya iya ciri khasnya ciri khasnya si samyu itu memang ada nah ini gua rasanya memang ada gurih gurih gurihnya mantep mantep kalau bahasa Excelnya dari aroma apa rasa cengkehnya itu agak pedas pedas sama ciri khasnya samyu gitu begitu deh agak menaga sausnya memang pedas pada saya mempercengkeh enak-enak mirip bak nih kalau kalau samyu nih Bang temennya kayaknya eh kopi enak di oke siap sekarang ini kita punya endorse nih kebetulan kita di endorse sama pemiliknya langsung ya pemiliknya langsung kita akan coba loko samyu sambil ngopi sambil ngopi kebetulan kita kita akan mencoba kopi nih ini dari ini tadi dari lift yang yang rasa tadi ini terasa apa itu kopi ireng ini bisa dijelasin kopi ireng kenapa apa apa dibuatin karena item gitu ya karena itu ireng ini bahasa Jawa Oh iya 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 kok kirain dari dangdang itu hahaha kakai ini ini bahan-bahannya memang kualitas nomor satu kita ini kopinya house blend sendiri Bang jadi dari lima puluh persen Arabica lima puluh persen robusta nah gua dengarnya sih mantap di temen nama kretek samyu hajib hajib kalau ini Bang bisa dijelasin nih ini rasa-rasa tadi cuma kita pakainya yang berasal-rasa tadi oh kalau yang satu lagi yang satu lagi ini cokok Cino kita punya cokok Cino sebenarnya variannya banyak untuk hari ini iya ya kita endorse itu udah tiga dulu ya nextnya kita bakal endorse yang varian ini kalau aku dapetin gini belinya dimana nih eh langsung aja deh kunjungi nanti after akhir ini ada link di bawah oh siap siap ada link di bawah negeri ninta itu kalau nggak ada hanya bahaya nih Oh iya bener jangan-jangan langsung-langsung-langsung kita buka dulu mantep nih waduh gue kayak pernah waktu minum yang dibiasa tuh yang dimol-mol tuh yang tenar-tenar tuh waduh ini ya Starling Starling Oh nggak boleh jemputin Starling Starling ya kan gua bilangnya brak set-percise banget nih tapi ini enak-enak sobatnya ini kopinya pas nggak nggak terlalu over manis dan rasanya juga enak dibuat kondusi kita buat buat ngerokok teman ngerokok betul-betul ngerokok depas ini manisnya nggak terlalu over yang biasanya udah-udah tuh terganisnya manisnya udah nyelekit banget di tenggorokan ini nggak nih mantap nipas banget enak kebetulan kita bang itu semua varian kita makanya gula areng ini kayaknya kopinya terasa banget gula areng ini juga agak gula areng jadi gurih lebih gurih lebih gurih olah dan?」 Ini ada yang varian kopi ireng taity ini ada berapa rasa mengil kita punya tujuh rasa ada tujuh rasa ada tujuh varian ada tujuh varian ini boleh nih kasih kalau buat sehari-hari kalau lagi nongklong di teman-teman tuh sambil ngopi ngopi apalagi kamu jadi anak senja nih mantepnya ada batas waktunya itu batas waktunya kita karena jadi kurang lebih empat belas hari 14 hari jadi kalau misalnya mau disimpan beli beli jangan lama-lama nyempa langsung aja langsung kita bahasa buatnya fresh terus terbaik lagi bahas si samyo itu ya sama-sama thank you thank you ini bako ini kalau buat bahas dari trotit ini aman enggak nyegrak aman banget nih enggak nggak medium terus ini kalau bahas trotit ini aman aman agak nyegrak enggak nyegrak enak sih nih jadi nih nih rasa kretek ciri khas agak pahit ketemu manis masih ngebelan dari satu nah mantap jadi nggak bosenin Kak ya ini udah 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 gimana ya udah bagus banget ini the best banget udah dibuatnya kayak gitu di pasaran juga banget banget cepet banget penjualan nih penjualan ah jadi enggak ada enggak ada minus ini kayaknya ya kalau buat kalau buat persamaan sih nggak mungkin sama cuma kalau buat mendaki 70% ada ini rasanya memang benar-benar mirip untuk asapnya juga banyak kayaknya enak gitu asapnya gitu ya mirip mirip banget enak kalau buat ditemani yang kopi tuh ya semaknya selamanya semaknya semaknya semuanya gua kalau dikasih lima mah habis untuk dailynya untuk dari kalau perokok berat nih apa lagi yang di apa namanya buat pecinta samyu yang kalau sangat rokoknya yang 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 kecinta apa kretek sebelah ya cocok kalau yang rokok-rokok berat yang sehari bisa tiga bungkus empat bungkus ini ini hemat si intinya hahaha ini bisa ini bisa kita sempat dapetin nanti kita kasih lain diskriminya di bawah kita langsung temen-temen langsung samperin aja cek lokasinya ini biasanya harganya berapa sih di pasarnya Rp10.000 sampai Rp13.000 ya enggak ada yang jual Rp15.000 ada yang jual Rp15.000 di BSD Boko kok enak haji tuh lihat lihat daerahnya ya guys kita penjualan roko itu lihat daerahnya jadi berapa linting ya 50-50 udah mabuk kalau tinggi kan kalau tinggi 50 itu kalau kita pakai kayak biasa gitu 40-an 40-an ya nah ini hemat paling hemat banget ya pada situ beli rokok rokok yang kayak di warung-warung ini bisa jadi 40 kalau yang biasa dua bungkus tiga bungkus terus yang rokok ini besok bisa naik banyak lagi hahaha sisanya banyak jadi sepuluh jadi harga Rp10.000 sampai Rp15.000 waduh ini worth it banget udah mau habis sih bikin lagi bikin lagi bikin lagi agak susah nih ini worth banget sih kalau buat coba buat daily juga enak cuma kalau biasa kalau buat daily lo ngerokok doang ini nggak ada minuman antar-antar harus ditemenin minuman iya harus berpilih eh iya kan harus temenin mantep kopi live memang cocok sih cocok manus-manus ya baik disini aja sampai di pembahasan kita ya jago kretek super premium samyu Oke guys kita lanjutkan nanti next videonya ya next videonya kita akan membahas next video banyak-banyak yang termasa apa dari jago rasa ini karena penting sekali buat ngebantu di pandemi ini ya untuk ngurang-ngurangin biaya rokok kita ya seperti itu Oke sampai disini dulu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh